Pemerintah Kabupaten Pangkep menerima bantuan alat perlindung diri dan peralatan penanganan COVID-19. Bantuan yang diterima berupa 2 unit oksigen konsentrator dan 12.000 pisis masker medis dan 40 APD. Bantuan kemunusiaan penenggulangan COVID-19 diserahkan oleh pengurus Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sulesal. Serah terima bantuan antara Ketua Perhimpunan Inti Sulesal, Peter Gozal dan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Logau, disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, Pak Herlina, di Ruang Polar Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Jumat 1 Oktober 2021. Dikatakan Peter Gozal, bantuan yang diserahkan ini untuk penanganan COVID-19. Bantuan sudah diserahkan ke seluruh wilayah Sulesal, namun katanya Pangkep merupakan daerah kedua di Sulesal yang diberikan bantuan oksigen konsentrator. Pihaknya berharap dengan adanya bantuan kemanusiaan ini minimal membantu penanganan COVID-19. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Logau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus Perhimpunan Inti yang memberikan bantuan kepada Pemka Pangkep dalam penanganan COVID-19. MYL menyebut, bantuan ini sangat bermanfaat dan memang dibutuhkan dalam upaya-upaya penanganan COVID-19. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV Pemka Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep. Pemka Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep.